assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel jalan keluar 24 bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya saya doakan semoga semuanya kalau keadaan sehat dan sukses dan di tahun 2019 ini selalu diberi keselamatan dan apa yang diinginkan sekarang di video kali ini saya akan membahas keadaan kandang ternak murai kita pada malam hari Apakah lampu itu diperlukan atau tidak di video ini akan saya bahas kelebihan dan kekurangan apabila kita memakai penerangan dan kita memakai yang agak remang-remang dan juga kita menggunakan yang gelap total di kandang kita buat kalian yang subscribe klik dulu tombol berat di bawah video ini jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini klik like dan juga share ke media sosial kalian ya guys biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu dan ini adalah contoh pada kandang kita yang menggunakan lampu remang-remang di sini memiliki segi positif burung itu bisa melihat makanannya di saat malam hari dan yang satunya ini kandang dalam keadaan gelap total mungkin kalian sudah berpikir ya tetapi di sini untuk kekurangannya pada kandang gelap total apabila ada hewan-hewan melata merambat ya seperti tikus ataupun cicak yang agak besar ataupun yang lain di sini akan mengakibatkan burung itu panik apabila kandang kita gelap total dan kalau terjadi burung panik di saat mengeram apalagi mengeram tiga hari telur tersebut kebanyakan gagal karena di usia tiga hari pembentukan benih janin pada telur itu dimulai dua kedua hari tiga hari dan ini kan sangat beresiko terhadap kegagalan ternak di kandang kita jadi sekalian harus tahu ya kandang gelap itu apabila diperlukan di tempat kalian ini tidak ada hewan-hewan yang mengganggu kandang ternak anda dan untuk remang-remang segi positifnya tadi kan sudah saya bahas burung masih bisa makan dalam keadaan lapar di malam hari apabila malu anaknya dan untuk hewan-hewan yang melewati kandang area kandang ini akan membuat burung itu lebih bas pada apabila ada hewan-hewan yang merambat melewati kandang ataupun kayak tikus dan lain sebagainya jadi burung tidak akan panik ya kalau kita menggunakan kandang remang-remang dan apabila kandang gelap total tadi sudah saya bahas dan untuk kandang yang terang sekarang ya untuk kandang yang terang-benderang ini akan membuat burung itu selalu gacor gacor pada malam hari ini akan membuat istirahat burung itu sangat tidak sesuai alami tetapi yang remang-remang juga kadang-kadang burung di malam hari juga gacor jadi anda bisa memprediksi sendiri di kandang anda itu kira-kira apa yang diperlukan kalau perlu dikasih lampu nanti kalau gacor dimatikan itu boleh yang penting nomor satu hewan-hewan yang ada di sekitar area anda jangan sampai mengganggu kenyamanan kandang anda ini saat menentukan keberhasilan pada ternak murai apalagi di saat mengeram jadi untuk lebih jelasnya nanti silahkan tanya di kolom komentar dan saya akhiri di video singkat ini kurang lebihnya saya mohon maaf salam kecemania seluruh Nusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati